Saudara meningkatnya kasus gigitan hewan penular rabies hingga menyebabkan kematian adalah hal serius yang harus menjadi perhatian masyarakat. Karena itu penting bagi masyarakat mengenali beberapa gejala hewan penular rabies, gejala akibat gigitan hingga antisipasinya. Kasus gigitan hewan penular rabies hingga menyebabkan kematian menjadi hal serius dan harus dicegah di Kalimantan Barat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Erna Yulianti menyebut, berdasarkan penyelidikan epidemiologi dari empat kasus kematian akibat penularan rabies di Kalbar, terdapat fakta bahwa keempat pasien yang datang ke fasilitas layanan kesehatan sudah dalam keadaan parah. Keempat kasus kematian itu diklaim karena tidak pernah melaporkan kejadian kasus gigitan, kelayanan kesehatan maupun aparatur desa setempat. Akibat terlalu menyepelekan dan menganggap biasa gigitan hewan yang berpotensi penular rabies hingga berujung fatal. Karena itu Erna meminta kepada masyarakat untuk lebih peka apabila ada keluarga maupun kerabat terdekat mengalami gigitan hewan berpotensi menularkan rabies, seperti kucing, anjing, kera dan lainnya, untuk segera melapor ke fasilitas layanan kesehatan agar mendapatkan penanganan medis. Erna juga meminta kepada masyarakat untuk mengenali gejala hewan yang berpotensi menularkan rabies dan gejala setelah mengalami gigitan. Tanda-tanda gejala terhadap anjing yang kita curigai penular rabies atau positif, Biasanya tanda yang kita lihat pada anjing itu, pertama anjing itu lebih progresif sifatnya dari tikalaku sebelumnya. Kemudian ciri lainnya adalah matanya merah dan lebih galak di sini, kemudian mengeluarkan air yur yang belum lihat. Dan satu hal lagi yang spesifik, dia takut dengan cahaya matahari dan juga takut pada air. Nah, bagaimana gejala pada manusia, kalau pada manusia yang digigit anjing, yang kita curigai berpotensi menularkan rabies, itu gejala timbul adalah, umumnya adalah demam, kemudian ada keluhan mual, rasa nyeri, seperti terbakar pada daerah gigitan, kemudian ada nyeri tenggorokan, nah juga spesifik pasiennya juga takut dengan cahaya matahari, air, bahkan juga mengeluarkan air yur yang berlebihan. Erna juga memastikan Dinkes Provinsi Kalbar terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dalam upaya pemberian edukasi kepada masyarakat, melakukan promosi kesehatan lebih aktif dan juga terus mendistribusikan vaksin anti rabies dari Kemenkes ke seluruh Kabupaten Kota di Kalbar. Terima kasih telah menonton!